What's up, visual fans? Welcome back to Time Out. Balik bang, Gorki Padilla. Kita kembali lagi ke Info Basket Hari Nanti, ediksi 19 Maret 2021. Takut, gengs. Sebelum kita masuk ke episode hari ini, gue ingin reminder aja sedikit untuk kalian, kalau gue nanti malam akan live nih. Jam 8 malam, game super seru kayaknya di IPL nanti antara Indonesia Patriots melawan Satria Muda Pertamina. Apakah saatnya Indonesia Patriots kalah? Wah, kita tunggu aja nanti ya. Gue harapkan gamenya akan ketat dan juga keras dan juga akan seru banget. Agar rame nanti live chatnya aja bagi kalian yang ingin join dan juga ngobrol-ngobrol dengan gue saat pertandingan tersebut berjalan. Kalian bisa langsung aja nanti ke channel gue dan join live chatnya. So, once again, thank you so much. Dan langsung aja nih, kita masuk ke episode Time Out hari ini, dimana kita akan ngomongin NBA terlebih dahulu. Ada Yuta Jess nih, yang kembali kalah lagi. Kali ini kalah dari Washington Wizards dengan score 131-122. Yuta Jess di bulan Maret ini struggling juga ya, dimana mereka kalah 4 dari 6 pertandingan mereka di bulan Maret. Tapi, walaupun mereka struggling dan juga kalah-kalah, mereka tetap nomor 1 di NBA. Rekornya mereka adalah 29 kali menang dan juga 11 kali kalah. Untuk Washington Wizards ini tim sih aneh banget ya, gak make sense sama sekali. Jadi, giliran lawan tim-tim yang mediocre, mereka kalah. Tapi, giliran lawan tim-tim dari Western Conference yang jago-jago kayak Lakers, Phoenix, lalu juga Yuta Jess. Mereka malah menang ya. Jadi, itu kenapa menurut gue tim ini sih bener-bener gak make sense sama sekali. Tapi, pasti setelah memenangkan pertandingan ini, Washington Wizards menghentikan 5 game losing streak-nya mereka. Dan hari ini pun Bradley Bill ya, luar biasa sekali. 43 poin, lalu juga Russell Westbrook triple-double dengan 35 poin, 15 rebounds, serta 13 asis. Ini merupakan triple-double ke-13-nya Russell Westbrook season ini. Nah, Yuta Jess, menurut gue defense-nya mereka sih lagi jelek banget sekarang ini. Sampai Rudy Gobert pun tadi lagi press conference. Man, we haven't accomplished shit, katanya Rudy Gobert. Apalagi kita tahu mereka sering banget dikritik di TV, lalu sama Shaq juga. Jadi, menurut Rudy Gobert ini saat timnya untuk bisa bangkit lagi setelah ini, ini sedikit reality check aja lah ya untuk Yuta Jess. Kita tahu mereka main waktu itu sempat menang berapa game? 21 atau 22 dari 23 pertanyaan terakhirnya mereka. Tapi sekarang ini mereka sedikit struggling, tapi it's normal. Dalam regular season NBA, pasti ada satu waktu di mana tim tersebut tuh performanya gak akan sebagus seperti biasanya. Dan, selain defense mereka yang buruk, mereka pun hari ini tidak bisa diselamatkan sama 3 poinnya mereka. Mereka hanya 18 dari 48, lalu trio-nya mereka yaitu Bojan, George Nying, dan juga Jordan Clarkson itu nembaknya hanya 2 dari 18 untuk 3 poinnya. Sayang banget, padahal hari ini Joe Ingles lagi jago banget ya. Hari ini dia karir high, 34 poin termasuk 8 kali 3 poin shot. Lalu juga Donovan Mitchell equaling his season high dengan 42 poin hari ini. Menurut Donovan juga timnya itu gak ada sense of urgency. Itu kenapa menurut dia performanya sedang turun. Dan diharapkan nih ke depannya timnya bisa fokus on both ends agar mainnya juga seperti memiliki championship mentality. Itu adalah kata-kata dari Donovan Mitchell tadi. Dan berikutnya mereka bisa bounce back nih lawannya adalah Toronto Raptors. Berikutnya kita akan ngomongin tentang Timberwolves. Wah, Minnesota hari ini menang atas Phoenix Suns dengan score 123-119. Dua Timberwolves, Anthony Edwards, and Carl Anthony Towns. Wah, luar biasa sekali hari ini 83 poin combined. Kombo ini yang nge-lead comebacknya Timberwolves tadi di quarter keempat dan mengejutkan Phoenix Suns. Anthony Edwards, karir high dengan 42 poin. Man, he is a walking bucket, menurut gue. Dan dia menjadi pemain termuda ketiga dalam sejarah NBA yang berhasil mencetak 40 poin. Gue suka banget sama Anthony Edwards dan gue sekarang agak leaning to him untuk memenangkan rookie of the year. Kayaknya sekarang dia udah mau menemukan permainannya dan juga kepercayaan dirinya. Gue tuh suka aja personality-nya dia, lalu his determination, his game, dan juga pembawaannya tuh enak banget. Jadi ini cocok banget nih kalau nanti bisa jadi superstar di NBA one day ya. One day gue yakin dia akan jadi superstar sih. Walaupun tadi ada Phoenix Suns fan yang bilang, wow kita dibantai mau main football. Ngakak banget sih, karena kita tahu memang Anthony Edwards juga cinta banget dengan American football ya. Dan gue juga suka anaknya tuh humble sih. Oke, T-Wolf pelan-pelan mulai membaik permainannya, dimana mereka memenangkan 3 dari 5 pertandingan terakhirnya mereka. Kabarnya juga sebentar lagi, tampaknya D'Angelo Russell udah bisa join lagi dan bisa bermain bareng nih. Wow, trio nih. D'Lo, Anthony Edwards, dan juga Cat. Itu akan ngeri juga tuh kayaknya ntar ke depannya. Cat, hari ini 41 poin, 10 rebound, dan juga 8 asis. Nah, ini para fansnya T-Wolf nih happy about nih dengan pelatih barunya mereka yaitu Chris Finch. Dimana menurut mereka, oh fansnya tuh kreatif banget. Dan all the action yang mereka tadi jalankan di pertandingannya melawan Phoenix Suns, itu memberikan advantage selalu kepada Anthony Edwards ataupun juga Carl Anthony Towns untuk mencetak poin. Ini memudahkan mereka untuk mencetak poin. Jadi itu kenapa para fansnya T-Wolf udah pada bilang, wah harus pasang patung nih. Harus bikin patung langsung untuk Chris Finch. Wah baru berapa game doang gitu ya. Dan yang tadi last play kalau kalian ada yang lihat itu dimana ada wide open dunk, itu katanya para fansnya T-Wolf itu adalah the best play yang mereka pernah eksekusi sepanjang beberapa season terakhir ini. Jadi ngakak baik. So, good thing menurut gue untuk para fansnya T-Wolf. Kita tahu nih tim muda yang berisikannya, pemain-pemain yang berbakat sekali. Jadi gue harapkan juga mereka kedepannya bisa sukses. Dan siapa tahu tahun depan atau dua tahun lagi bisa masuk ke NBA playoff lagi ya. Dan dari Suns, hari ini ada Devin Booker nih yang mencetak 35 poin. Sekarang kita akan pindah ke Los Angeles Lakers yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets dengan skor 116-105. Akhirnya gue kembali gak nge-jinks Lakers lagi walaupun kadang-kadang ada orang yang takut ya gue nge-jinks Lakers. Lakers mau menangkan 4 game secara beruntung sekarang ini. Dan tahun ini saat pake jersey worn a purple, ini rekornya adalah 6-0. Hari ini LeBron James, wah jago banget sih ini orang hari ini ya. 37 poin, 8 rebound dan 6 assist. Lalu ada Dennis Schroeder juga mencetak 22 poin dan 7 assist. LeBron kayaknya setiap kali lonceng Routon Hornets tuh jago ya mainnya. Dia kayaknya ada ingin menunjukkan sesuatu terhadap Michael Jordan. Mungkin hari ini, it's all about LeBron. Gue bener dominan banget dan he was aggressive on both ends. Dan tadi ada satu bloknya telak baliknya terhadap Terry Rozier. Year 18 is just different untuk LeBron James. Lakers, sekarang balik lagi ke second seat di Western Conference. Mereka hanya tertinggal 1,5 game saja dari Utah Jazz. Tadi di bawah kedua memang sempet serem sih di mana Hornets sempet comeback. Mereka kan ketinggalan 18 poin lalu comeback sempet seri. Kalau nggak salah tadi layupnya Lamello Ball. Dan Lamello Ball di bawah kedua mainnya jauh lebih bagus daripada di bawah pertama. Lamello tadi ada satu keren banget ya. One leg kick, step back di depannya LeBron. Woo, that was a really sweet move. Sadis sih tapi Lamello menurut gue. Di mana dia hari ini selesai dengan 26 poin dan juga 7 assist. Dan LeBron setelah pertandingan pun bersama Lamello, dia was showing some respect. Kita tahu memang Lamello Ball ini kedepannya pasti akan jadi salah satu all-star dan juga superstar nantinya di NBA. Berikutnya ada Atlanta Hawks nih yang berhasil mengalahkan OKC Thunder dengan skor 116, 93, 7 straight win. Wow man, under Nate McMillan belum kalah sama sekali nih. Gokil sih, udah kayak Indonesia Patriots yang belum kalah-kalah ya. Di mana hari ini ada Trey Young dan juga Bogdan Boudinovic yang mencetak 23 poin. Trey pun tadi udah nggak even main di kuater keempat. Dia istirahat malah Regen Rondo tadi yang kebanyakan main. Gue penasaran, gue jarang banget nonton Atlanta Hawks. Gue pengen tahu sih kalau ada yang tahu, kalian ada yang ngikutin Atlanta Hawks. Kira-kira apa sih perbedaannya antara Lloyd Pierce dan juga Nate McMillan sekarang ini. Kenapa Nate McMillan ini bisa sukses banget. Jadi kalau ada yang tahu boleh tulis di komen section di bawah. Lalu ada New York Knicks yang juga mengalahkan, siap tadi Orlando Magic kalau nggak salah. Dan juga ada Portland Trailblazers yang juga menang atas New Orleans Pelicans. Oke, berikutnya kita akan pindah ke IBL. IBL pagi-pagi tadi udah main aja, jam 9 pagi. Ada Bima Perkasa yang mengalahkan Pasifik Sesa Surabaya dengan skor 69-53. Coach David Singleton hari ini banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain mudanya. And it was a good thing. Dan kita tahu storylinenya di game kali ini adalah Indra Muhammad. Ketemu dengan mantan timnya hari ini. Tapi dia tadi heavy minutes sih, lumayan mainnya 29 menit seinget gue. Tapi syutingnya agak bau. Dia hanya 4 dari 14 dan mencetak 9 poin. Mungkin terlalu semangat kali lawan mantan timnya hari ini. Nah, gue impressed banget dengan 2 rookie dari BPJ. Yaitu ada Afin Kurniawan dan juga ada siapa itu lagi tadi namanya? Devin Susanto. Ini 2 pemain, wah punya potensial besar sekali. Tadi sampai Coach David Singleton juga dia impressed banget dengan Afin. Dia bilang, wah I'm very proud of Afin. Dan dia bilang tadi di instastory-nya. And itu wajar dan juga layak sekali menurut gue untuk Coach David Singleton. Bangga dengan 2 rookie-nya ini. Gue tadi nonton sedikit game ini. Gue lihat highlights-nya juga. Dimana memang Devin Susanto dan juga Afin ini tenang banget mainnya. Apalagi Devin. Devin tuh badannya jadi banget, men. Cut banget gue liat. Dan dia udah siap banget nih kayaknya. Untuk kedepannya jadi salah satu pemain muda terbaik juga nantinya di IBL. Gue suka banget sih cara mereka nge-drive. Tadi Devin ada satu yang N1 layup. Kuat banget menurut gue finishing-nya. Lalu juga Afin tadi nembak. One dribble pull up. Jadi kedua pemain ini punya potensi besar banget nih scoutnya. Dari Bima Percasa Jogja harus dikasih kredit. Banyak banget sih udah bisa mengambil 2 pemain muda ini. Dan ini 2 pemain muda ini beruntung sekali. Dan yang pelatih seorang David Singleton. Yang menurut gue bahkan banget-banget-banget membantu mereka untuk bisa improve ke depannya. Dan gue sukanya tuh David Singleton juga selalu bisa membuat pemain-pemain mudanya tuh percaya diri. Dan juga nyaman di lapangan. Jadi ini kenapa menurut gue kedua pemain ini sangat beruntung sekali. Dan gue penasaran. Tadi gue pas liat statistiknya itu Mas Febri hanya mainnya 1 menit berapa 10 detik gitu. Nah kalau ada yang tau, please kasih tau kenapa Mas Febri mainnya dikit banget. Dan besok ini gue tampaknya akan ada kesempatan untuk trash talk bersama Mas Febri Utomo. Jadi bagi kalian yang ingin titip pertanyaan juga kalian boleh tulis aja di komen section di bawah. I'm very excited kita tau season ini Mas Febri tuh tiba-tiba muda lagi kayak mainnya kayak in his prime. Menurut-menurut jago banget menurut gue. Jadi gue sangat excited banget besok untuk interview Mas Febri. Thank you so much untuk 5 perkasa yang sudah membantu gue untuk arrange itu. Lalu tadi sebenernya gamenya sempat seru ya di bawah pertama ya. Skornya sempat tipis-tipis. Tapi di bawah kedua kita tau lah. Biasanya Pacific memang kalau di bawah kedua. Bensinya udah agak abis tuh. Dan hari ini pun dari Pacific ada Jonathan nih. Mencetak 15 poin. Tapi gak apa-apa. Untuk Pacific menurut gue ini adalah hal yang bagus juga untuk mereka. Mereka bisa memberikan juga kesempatan untuk pemain-main muda yang mereka bertanding. Agar bisa mendapatkan experience. Siapa tau tahun depan atau 2 tahun lagi. Ini pemain-main ini akan bagus nantinya untuk Pacific Cesar Surabaya. Oke. Sekarang kita ngomongin game yang baru aja selesai. Yaitu Prawira Bandung nih. Yang mengalahkan Bima Prakasa. Sorry. Mengalahkan Bima Prakasa Jogja. Mengalahkan West Bandit Solo. Dengan skor 65-62. Ini tadi gamenya seru banget. Sayang banget ya West Bandit gak bisa menang. Pak udah tipis-tipis juga tuh tadi terakhir. Apalagi sempet bales-balesan 3 poin. Seperti biasa. Prawira Bandung itu slow start lagi di pertandingan kali ini. Tadi tuh ya. Pas saat ketinggalan 1 poin. Itu Rio DC di sisa 26 detik. Dapet 3 poin shot itu kosong. Gue kira akan masuk main bola. Muter keluar lagi loh. Gemes banget tadi gue pas gantian bolanya. Gue kira itu akan masuk. Dan itu kalau masuk tadi jelas akan memberikan momentum sendiri kepada West Bandit Solo. West Bandit Solo tampaknya memang belum beruntung aja ya. Di season kali ini dan belum sesuai ekspektasi gue. Setau gue sekarang ini rekornya mereka adalah 1 kali menang dan juga 5 kali kalah. Tadi Pringo itu sempet memberikan momentum sedikit juga dengan back-to-back 3 poin shot. Lalu juga Alan Asadi ada layup ya. Kalau gak salahnya tadi dia N1 layupnya sih inget gue. Nah Alan Asadi pun hari ini menjadi pemain yang bagus juga dari benchnya West Bandit. Dia sesuai dengan 13 poin. Tadi pas lagi bales-balesan 3 poin itu sayangnya Gifta juga on fire. Gifta juga bales 3 poin. Lalu juga ada 2 poin yang lagi dia sempet mencetak 5 poin secara beruntung. Dan terakhir yang memastikan kemenangannya Prawira Bandung adalah Abraham Damar Grahita. Nah dia seru duk aja selalu langsung nge-drive. Dan akhirnya memaksa pemain West Bandit harus nge-file dia dan dia free throw-nya 2 kali masuk. Top scorer dari Prawira hari ini jelas ada Abraham Damar Grahita dengan 16 poin. Aduh ada Reza Guntara dengan 14 poin dan juga 6 rebound. Menurut gue Prawira Bandung belum memainkan permainan terbaiknya. Apalagi mereka slow start terus. Mereka harus figure it out sih gimana agar mereka tuh gak slow start. Kalau udah sampai di playoff mereka slow start itu akan bahaya sekali nantinya. Menurut gue juga permainannya masih belum serapi. Dia di pre-season ya dan juga 3 poinnya. Biasanya kalau di pre-season tuh dia mainnya bagus banget passing-passingnya. Jadi gue yakin Coach Andriy Wadi PRnya juga pasti masih banyak banget. Gue yakin dia akan mencoba untuk terus improve squad-nya. Karena menurut gue Prawira Bandung ini harusnya bisa mendominasi West Bandit Solo sih tadi ini ya. Tapi it was a great game. Gue juga seneng banget tadi nontonnya. Menurut gue tadi seru banget sih gamenya. Nanti kita sekarang ada Bali United nih. Laun Lerf Dewa United. Gue akan coba nonton setelah gue selesai bikin timeout ini. Dan prediksi hari ini asem 2-1 ya. Gara-gara juta tuh. Kok gak 3-0 tuh. Gara-gara juta gue jadi 2-1. Tapi Portland sama Lakers bener hari ini. Untung aja. Untungnya. Besok ada 10 pertandingan di NBA. Game paling seru besok kayaknya Portland lawan Dallas ya menurut gue. Besok Portland kayaknya akan mengalahkan Dallas. Jadi gue memilih Portland plus 3. Lalu Miami. Gue akan memilih. Miami kita tau mainnya juga lagi bagus banget. Baru mendapatkan Trevor Ariza juga. Gue harap kan Trevor Ariza besok bisa main. Langsung berkontribusi juga. Besok Miami minus 4 setengah. Melawan Indiana Pacers. Indiana pun juga grafik permainannya lagi turun. Gue masih belum tau juga kenapa. Itu pada ada Carys Loverty baru main lagi. Lalu terakhir. Wah Houston Rockets besok akan menang nih feeling gue nih. Houston minus 1 setengah melawan Detroit Pistons saatnya mematikan. Losing streak ini berapa ya? 18 kayaknya sekarang ini aja. Gue harap kan besok Houston akan menang. KPJ lagi bagus. Lalu juga Christine Wood sudah kembali. Gue harap kan 2 pemain itu bisa membawa Houston menang. Kasian banget main Steven Silas soalnya kok kalah lagi besok ini. Oke. Top shoes. Hari ini kita mulai dengan Mellow. Kita tau hari ini Portland main dengan Oregon Jersey-nya warna coklat. Jadi dia matching-matching. Dengan warna Jordan 35. Warnanya sweat. Sorry. Bahannya sweat lalu warnanya coklat. Ini jarang banget gue liat sepatu NBA sih. Warnanya seperti ini atau sepatu basket ya. Jadi ini lumayan unik sepatunya menurut gue. Lalu berikutnya ada LeBron. Yang mau pake LeBron 18 Low hari ini. Tapi warnanya beda nih. Kiri sama kanan. Ini juga unik juga nih LeBron. Lagi pengen feeling mix aja kayaknya. Lalu terakhir ada Malik Mong. Dengan Kobe 6 PE. Wah ini klasik juga nih warnanya. Kita tau Kobe dulu kan di drive-nya sama Charlotte Hornets ya. Jadi this is a very nice shoes juga. Wah kalau dijual juga pasti laku nih. Gue yakin banget. Lalu sekarang kita akan pinjau ke top place. Pertama ada Devante Graham. Send his high for Miles Bridges for the Doug. Lalu berikutnya ada Trae Young nih. Wah fancy alley off the backboard to John Collins. Dan yang terakhir wah ini Nathan Knight ya. Namanya kok halanya. Ini kembali with another highlight dunk. And this time is on the rookie. Itu adalah top place yang hari ini gue dapetkan dari NBA. Dan tadi ada UCLA gue. Tapi pas banget liat March Madness ini udah mulai. NCA banyak banget yang request gue juga untuk bikin konten tentang college basketball. Tapi gue kayaknya udah gak sempet banget untuk research-nya lagi untuk college basketball. Tapi tadi keren tuh UCLA mengalahkan Michigan State. Dimana comeback ya. Kok gak salah sampe overtime tadi Johnny Juzang. Johnny Juzang ini pemain yang punya daerah Vietnam. Adiknya pun kalian tau. Kakaknya sorry kakaknya Christian Juzang itu main di Saigen Heat kemarin ini. Nah ini adiknya lebih jauh ini. Katanya kemungkinan besar bisa masuk ke NBA. Jadi pemain darah pertama Vietnam Amerika kali itu. Ntar yang bisa masuk ke NBA. Jadi kita lihat tadi nanti progresnya. UCLA tapi luar biasa tadi mengalahkan Michigan State. Tom Izzo udah ngamuk-ngamuk dari yang mau pemainnya di sebelah lapangan. So, sebelum kita udahan jelas ada player of the day. Player of the day gue mau gak mau harus kasihnya ke Anthony Edwards kan menurut gue. This is his day. Luar biasa sekali. Rookie ini 42 point. Just an amazing performance from Anthony Edwards. So, gue akan reward dia untuk player of the day. Oke. That's all. Untuk hari ini time out. Jangan lupa nanti untuk join live chat gue. Seperti gue bilang Indonesia Patriots melawan Satria Muda Pertamina. Dan seperti gue bilang. Seperti biasa kalau kalian ingin support channel ini. Dan juga video gue. Kalian cukup nonton video gue secara full. Dan setelah ini pun juga kalian bisa berganti-ganti nih. Mungkin kalau malem mau nonton video-video highlights. Gue juga boleh. Asalnya nonton secara full. Itu udah paling mudah banget untuk support channel ini. So, once again time out geng. Thank you so much for always supporting. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys tonight. Peace.